Tiga bulan sudah pasca bencana gempa bumi, tsunami serta likuif aksi, lembaga kemanusiaan global aksi cepat anggap hingga kini masih terus menyeluruhkan bantuan berupa kebutuhan pokok kepada warga penyintas di wilayah yang terdampak bencana alam tersebut. Seperti yang terlihat di desa Wani, Kabupaten Donggala, sebanyak 200 paket sembako dibagikan kepada warga setempat. Warga yang mendapatkan bantuan ini merupakan warga yang kehilangan rumah mereka setelah sebelumnya dihantam tsunami pada 28 September 2018 silam. Sejumlah warga sangat berterima kasih kepada pihak ACT yang hingga kini masih terus menyeluruhkan bantuan kepada warga, baik bantuan berupa kebutuhan pokok maupun bantuan berupa pembangunan hunian nyaman terpadu. Dapat apa ini bantuan? Beras. Terus apa lagi? Bula. Sudah berapa kali dapat bantuan dalam sepekan ini? Seperti kali. Bagaimana tanggapan Ibu tentang bantuan ini? Alhamdulillah. Terus. 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 Menurut koordinator logistik ACT Adi Irwan, distribusi logistik tidak hanya dilakukan di desa Wani, namun juga di sejumlah daerah lainnya yang terdampak bencana alam. Menurutnya penyaluran logistik masih terus dilakukan hingga Januari 2019 mendatang. Bahkan, jika donasi dari mitra terus masuk ke ACT, maka selama itu pula bantuan diseluruhkan kepada warga yang terdampak. Untuk penyalurannya diperkirakan sampai Januari awal tahun, mungkin selama kapal kemanusiaan masuk, kita akan tetap menyalurkan bantuan untuk warga. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Candre Can ACT News melaporkan.